Unrivalet Medicine God Season 83 Bab 831 Efek Bubuk Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan hal bodoh semacam ini, untuk memprovokasi saudara Ye. Kingston baru saja akan bergerak ketika sebuah suara terdengar di belakangnya. Berbalik untuk melihatnya, itu Seng Jun. Wajah Kingston jatuh, dan dia berkata, Seng Jun, apa maksudmu dengan itu? Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu, jika kamu memandang rendah broter Ye karena dia adalah rilem tanpa batas, kamu akan menderita kerugian besar. Seng Jun berkata dengan dingin. Huh, alam tanpa batas adalah alam tanpa batas, bisakah dia masih membalikkan langit? Kekuatan Ye Yuan, jika tidak disaksikan secara pribadi, sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk membayangkan. Penampilan Ye Yuan hari itu sudah membuat Seng Jun benar-benar yakin. Di matanya, Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi untuk diperlakukan setara dengan mereka Tuan Muda. Tidak perlu mengatakan tidak ada lagi sampah juga. Bagaimana kekuatan saudara Ye seperti, Anda akan secara alami tahu setelah memasuki boneyard. Saat ini, masih lebih baik untuk tidak menimbulkan masalah. Tunggu sampai Anda memasuki boneyard, Anda akan secara alami tahu upaya broter Ye yang melelahkan. Membuat kalian semua bergabung juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, kata Seng Jun. Kingston menembak tajam ke arah Seng Jun dan berkata dengan mendengus dingin. Huh, skor ini, kita akan menyelesaikannya lagi nanti. Selesai berbicara, Kingston berbalik ke kanan dan ke kiri. Terima kasih banyak kepada saudara Seng karena telah membantu. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Huhu, broter Ye terlalu baik. Dengan kekuatan broter Ye, Kingston tidak bisa melakukan apapun untukmu sama sekali. Aku hanya tidak ingin masalah yang tidak perlu muncul sebelum memasuki boneyard. Itu sebabnya aku membuat langkah yang tidak perlu, Seng Jun merespons dengan senyum. Ye Yuan mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Broter Ye, tujuh tanah suci yang agung telah berkumpul bersama. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini masih siang hari, boneyard itu sudah menghilang. Bagaimana kita masuk? Hua Suji datang untuk bertanya juga. Ye Yuan berkata, biarkan semua orang berkumpul dulu. Setelah serangkaian panggilan, seratus orang berkumpul. Ye Yuan mengambil beberapa bola kaca dari dalam cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke udara, dengan santai menembakkan beberapa serangan, dan langsung menghancurkan bola kaca. Bubuk putih susu berserakan, seolah-olah bersalju, menyelimuti ratusan orang di dalamnya. Ekspresi Wei Cheng berubah, dan dia berkata, Kamu Yuan, apa yang kamu lakukan? Ketika dia berbicara, dia akan menghindari bedak ini. Reaksi orang lain sama dengan dia, semua takut Ye Yuan akan melakukan kejahatan. Siapapun yang ingin berurusan dengan zombie sendiri, langsung saja keluar. Aku tidak akan berhenti. Satu kalimat membuat semua orang membeku. Ye Yuan menyapu semua orang dan berkata dengan dingin, benda ini disebut bubuk gaharu. Ia memiliki efek korosif yang sangat kuat terhadap zombie dan juga sesuatu yang sangat ditakuti zombie. Menutupi tubuh, zombie secara otomatis akan menghindari kalian. Ini sebenarnya bubuk gaharu. Ku dengar benda ini sangat sulit disempurnakan. Tidak menyangka Crimson Afterglow benar-benar memiliki barang-barang bagus seperti ini. Aku juga mendengar sebelumnya bahwa zombie di bawah tier 5 akan meleleh saat kontak. Dapat dikatakan sebagai kutukan zombie. Aku bahkan mendengar bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari bubuk gaharu yang bahkan koros venerables, koros kaisar sangat takut. Hebat! Kali ini, memasuki boneyar, kita akhirnya memiliki lapisan perlindungan tambahan. Ini semua adalah seniman bela diri kelas tua. Pengetahuan dan pengalaman mereka sangat luas. Beberapa orang langsung gembira ketika mereka mendengar bahwa itu adalah bubuk gaharu. Untuk memasuki boneyar ini, Yeyuan juga membuat persiapan yang cukup beberapa hari ini. Bubuk gaharu adalah salah satunya. Zombie di dalamnya terlalu banyak. Jika membunuh satu per satu, itu juga tidak mungkin untuk membunuh selesai ketika satu membunuh sampai mereka benar-benar terkuras. Untuk menghemat energi esensi, seseorang secara alami harus menghindari zombie ini. Terlepas dari ini, Yeyuan secara alami juga memperbaiki sejumlah besar pil obat yang berguna. Dengan Crimson Afterglow Holy Land sebagai dukungan, Yeyuan secara alami memiliki kepastian dalam memperbaiki hal-hal ini juga. Tak lama, bubuk gaharu mendarat, menyelimuti seluruh tubuh. Mengenai trik Yeyuan ini, semua orang secara alami berterima kasih tanpa henti. Selesai melakukan ini, Yeyuan terbang ke udara. Menghadap hamparan tanah datar ini, tatapannya menunjukkan tatapan merenung. Huh, sengaja berpura-pura menjadi misterius. Jika boneyard dapat ditemukan di siang hari, apakah masih ada yang perlu menunggu sampai gelombang mayat meletus sebelum menemukannya? Kata Wei Cheng mencemoh. Tepat pada saat ini, Yeyuan tiba-tiba memiliki beberapa bendera kecil tambahan muncul di tangannya. Dalam sekejap, Yeyuan mengeluarkan semua bendera kecil di tangannya, memasukkan berbagai posisi. Sama seperti semua orang merasa bingung, lubang selebar beberapa kaki tiba-tiba muncul di tanah, menghubungkan langsung ke bawah tanah. Ini, bagaimana ini dilakukan? Mungkinkah masih ada arai besar di sini? Tapi aku tidak mendeteksinya sama sekali. Seorang penatua paselesri lem berseru kaget. Kaka Ye, bagaimana kamu melakukannya? Aku bahkan berpikir bahwa kita harus menunggu sampai malam hari dan memiliki pertempuran besar dengan zombie lagi. Seng Jun berkata dengan bingung. Yeyuan berkata sambil tersenyum, Aku sudah mendeteksi itu pada hari itu. Sepertinya ada grand arai kuno di sini. Kekuatannya sangat kuat. Boneyard ini seharusnya ada selama ini. Hanya saja karena itu disembunyikan oleh arai kuno-kuno, itu sebabnya itu menjadi tanah datar. Jika dugaan saya benar, arai besar kuno ini seharusnya agak melonggarkan, itu sebabnya itu mengakibatkan kejahatan Yinky melarikan diri, dan zombie merajalela. Dan Boneyard juga akan muncul ketika Yinky berada di puncak di malam hari. Seng Jun terkejut karena terkejut. Mereka membunuh zombie bersama dengan Yeyuan, tapi Yeyuan sebenarnya merasakan begitu banyak hal dan memikirkan cara untuk memecahkannya. Yeyuan ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan sangat berpengalaman dalam formasi arai. Keahlian Yeyuan ini jelas membuka lubang di arai besar, menghubungkan langsung ke Boneyard. Saudara Ye benar-benar memiliki langkah-langkah yang sangat baik. Seng ini malu dengan inferioritasnya, Seng Jun memuji dari lubuk hatinya. Yeyuan tersenyum dan berkata, Saudara Seng terlalu baik. Grand Arai ini menyembunyikan Boneyard seharusnya hanya menjadi formasi cincin luar. Melalui penipisan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, dan kekuatannya sudah jauh dari sebelumnya. Kalau tidak, dengan ini kamu sedikit ini kekuatan, saya tidak bisa memecahkannya juga. Yeyuan mengatakannya dengan sederhana. Sebenarnya, membuka sebuah lubang dalam susunan besar ini bukanlah yang dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Grand Arai ini sangat mendalam dan sangat cocok dengan lingkungan sekitarnya. Sangat sulit dideteksi. Jika Yeyuan tidak mempelajari Arai Formations 3 Volumes, dia mungkin benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Yeyuan sudah mendeteksi Arai besar pada hari itu. Setelah kembali, ia menyiapkan beberapa flek Arai demi penggunaan krek Arai hari ini. Masalahnya tidak ada penundaan. Ambil kesempatan bahwa waktu hari masih dini, mari kita masuki Boneyard sebelumnya. Yang kisiang hari sangat berkembang. Bahkan jika zombie bersembunyi di bawah tanah, kekuatan mereka juga sangat lemah. Justru itu peluang yang tepat saatnya bagi kita untuk menyusup, kata Yeyuan. Setiap orang secara alami tidak memiliki keberatan dan memasuki Boneyard dari pintu masuk lubang. Setelah semua orang menghilang, dua sosok muncul dari kebaikan yang tahu di mana, dan berdiri di pintu masuk lubang. Kedua orang itu ditutupi pakaian hitam di seluruh tubuh mereka. Wajah mereka sama sekali tidak terlihat jelas. J.J. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya, untuk benar-benar berani memasuki Arai penyegelan Grand Vien Kuno yang tak tertandingi, kata salah satu dari mereka. Mereka memasuki Ancient Vien Sealing Grand Sealing Grand Arai hanya baik memiliki sedikit lebih banyak darah untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada Lord Vien God. Setengah bulan lagi, dan kita harus dapat meminjam kekuatan gelombang mayat secara menyeluruh memecahkan Arai besar. Orang lain berkata, Aku tidak berpikir bahwa wilayah Valian Putih ini sebenarnya masih memiliki orang yang mampu. Bocah Crimson Afterglow itu tidak sederhana. Bocah itu memang agak aneh. Tapi tidak masalah, dia akan segera mati, bagaimanapun juga. Bab 832 Pesta itu mengikuti koridor panjang, berjalan jauh di bawah tanah. Gelombang angin yin melolong di koridor. Perasaan menusuk tulang itu praktis hampir membekus semua orang. Tempat ini mirip dengan kota bawah tanah. Tidak jauh dari tempat semua orang berada, bahkan ada sejumlah zombie bergerak tanpa tujuan. Seluruh adegan tampak sangat mengerikan. Tapi zombie-zombie ini jelas sangat takut pada kelompok orang ini, semua menghindarinya seperti wabah. Lubang neraka ini, tidak heran itu akan menyebabkan jenazah skala besar. Jika terus bertiuk seperti ini, aku merasa seperti aku akan berubah menjadi zombie. Dalam gelap, tidak tahu siapa yang mengutuk juga. Semua berkat bubuk gaharu yang lord ye. Zombie-zombie ini yang melihat kita seperti mereka melihat hantu, langsung menghindar dari kita. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak pertarungan pahit yang harus kita alami di bawah tanah. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Oh, kamu hantu. Seluruh anggota keluargamu semuanya hantu. Apakah kamu tahu bagaimana cara berbicara atau tidak? Meskipun tontonan itu cukup mengerikan, para seniman bela diri ini sedikit melonggarkan ketika mereka melihat bahwa itu tidak terlalu berbahaya. Mereka bahkan membuat lelucon. Dialog bercanda menimbulkan gelombang tawa keras juga. Tuan muda, terlepas dari zombie di tempat ini, itu masih zombie. Di mana kita mulai, U Si Yuan tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya. Ye Yuan berkata, ini semua zombie tingkat rendah. Sumbernya harus di daerah yang lebih dalam. Kita hanya harus peduli berjalan menuju kedalaman. Kita pasti akan dapat menemukan sedikit sesuatu. Tapi sebelum ini, kita memiliki untuk menemukan sarang angin yin terlebih dahulu agar penatua sister Kei Yue menyerap yin ki ekstrim. Penatua sister Kei Yue, Anda sangat peka terhadap memahami yin ki ekstrim dan harus dapat menemukan sarang angin yin, kan? Kei Yue saat ini sedang gemetaran. Dia jelas tidak terlalu terbiasa dengan lingkungan yang suram dan dingin di sini. Fisik meridian terminal yin surgawinya paling mencintai tempat-tempat dengan ki yang kuat. Dia sangat sensitif terhadap tempat yang suram dan dingin semacam ini. Justru karena agar bentuk tubuh seperti ini tidak berani bersentuhan dengan si bonear, negeri dengan jenis yin ekstrim ini. Namun, Ye Yuan bertindak dengan cara yang berlawanan secara diametris. Tidak hanya dia membawa Kei Yue, dia bahkan ingin membuatnya menyerap yin ki yang ekstrim. Kei Yue menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar itu. Menunjuk ke lorong, dia berkata, terus berjalan 10 mil lagi atau lebih ke arah itu, harus ada sarang angin yin. Baiklah kalau begitu, kita akan berjalan ke arah itu, kata Ye Yuan. Heh, udara dingin di tubuh Sister Elder ini sangat berat, Anda sebenarnya masih menggunakan yin ki ekstrim untuk mengobatinya. Ye Yuan, apakah Anda membantunya atau mencelakakannya? Sister Elder ini, Cloud Watchtower Holy Land kami memiliki pembangkit tenaga terhormat kelas tinggi alkimia, dia jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan bocah ini. Selama kakak penatua bersedia, kakak muda bersedia mengundangnya untuk mengambil tindakan dan membantu merawat kakak-kakak. Kata Wei Cheng yang tiba-tiba bergerak mendekat ke Kei Yue. Wei Cheng tidak tahu penyakit apa yang dimiliki Kei Yue dan juga tidak mengetahui judul, Janda Hitam, Kei Yue. Tapi dia memang terengah-engah oleh penampilan dan rayuan Kei Yue. Meskipun usia Kei Yue sedikit lebih tua, dia memancarkan persona wanita dewasa dari kepala sampai ujung kaki. Lupakan Wei Cheng, seorang anak muda yang penuh semangat dan vitalitas, bahkan para tetua paseles rilem, masing-masing dan setiap dari mereka juga tidak dapat menyembunyikan mata mereka yang tamak. Dalam boneyard ini, tubuh Kei Yue sangat rapuh. Bagaimana dia masih bisa memancarkan rayuan seperti biasanya. Tetapi kondisinya saat ini dapat membangkitkan hasrat pria untuk lebih melindungi. Mendengar kata-kata Wei Cheng, Kei Yue memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Terima kasih atas niat baik Tuan Muda Wei. Tetapi penyakit yang rendah ini, aku khawatir hanya Tuan Muda Ye yang dapat mengobatinya. Bingung apa yang harus dilakukan juga. Wajah Wei Cheng berubah hitam, tanpa disadari wajahnya agak terbakar. Di White Valiant Region, alchemy venerable peringkat tinggi sudah benar-benar keberadaan puncak. Dia sepenuhnya berpikir bahwa dengan menarik keluar alchemy venerable, dia pasti bisa membuat Kei Yue melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Siapa yang tahu bahwa Kei Yue sebenarnya membuatnya tidak bisa turun panggung di depan begitu banyak orang. Wei Cheng tidak tahu identitas Kei Yue. Bagaimana dia tahu bahwa perusahaan perdagangan takdir surga tidak kekurangan ahli alkimia yang terhormat sama sekali. Jika seorang alkemis mulia dapat merawat fisik meridian terminal yin surgawi, dia akan sembuh sejak lama. Kei Yue tiba-tiba mengerang kacau, tubuh lembutnya jatuh ke pelukan Ye Yuan. Ye Yuan buru-buru mendukungnya. Kelembutan dalam pelukannya, aroma yang sangat memikat menembus terowongan Ye Yuan. Wanita ini sangat fenomenal. Bahkan jika dia lemah dan pucat sampai seperti ini, itu juga merupakan godaan yang luar biasa bagi pria, Ye Yuan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Tuan muda Ye, yang rendah ini begitu dingin dan tidak bisa berjalan lagi. Pegang erat-erat di lenganmu, oke. Kei Yue berkata dengan gemetar dalam pelukan Ye Yuan. Dia benar-benar tidak bisa berjalan lagi dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertindak manja. Tapi pemandangan ini sangat mendua hingga ekstrim seperti yang dilihat orang lain. Terutama Wei Cheng, matanya hampir keluar. Wanita ini pasti sepotong daging eksklusif Ye Yuan. Bocah ini, berdasarkan apa, Wei Cheng sangat membenci hatinya. Dengan identitas dan status Wei Cheng, wanita seperti apapun yang diinginkannya, mereka dapat diperoleh dengan mudah. Tapi mencapai Ye Yuan di sini, itu tidak berhasil. Dia bahkan mengeluarkan alcemi venerable peringkat tinggi, tetapi Kei Yue bahkan tidak memperhatikannya. Ye Yuan melihat bahwa kesadaran Kei Yue sudah agak kabur, bergumam tanpa henti di pelukannya. Dia menghela nafas sedikit segera dan mengangkat Kei Yue. Ye Yuan jelas merasakan banyak penampilan aneh yang aneh, tapi dia tidak bisa repot-repot menjelaskan, berjalan ke arah yang ditunjuk Kei Yue. Hubungan pria dan wanita yang sangat murni, tapi itu sama sekali tidak terjadi di mata orang lain. Jenis feme fatale ini dipeluk dalam pelukan Ye Yuan, bagaimana mungkin orang lain tidak iri. Berjalan beberapa mil, sebagian besar orang tidak lagi bisa melangkah lebih dalam. Apa yang disebut sarang angin Yin itu seperti mulut pegas, terus-menerus mengirimkan Yin Qi ekstrim. Itu adalah tempat di mana Yin Qi adalah yang terberat. Seniman bela diri biasa tidak bisa menahan jenis dingin Yin Qi ini sama sekali. Ekstrim Yin Qi memasuki tubuh akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh. Ada tanah terbuka di sana. Kalian pergi ke sana dan tunggu dulu. Aku akan membawa Kei Yue. Ye Yuan berkata kepada semua orang. Ekspresi Wu Xi Yuan berubah, dan dia berkata, Tuan muda, ekstrim sarang Yin angin ini Yin Qi terlalu berat. Bahkan aku tidak bisa menahannya. Kau masuk seperti ini, tidak ada yang akan terjadi, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa ekstrim Yin Qi, tidak ada salahnya. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa Kei Yue dan berjalan menuju sarang angin Yin, profilnya secara bertahap menghilang di garis pandang semua orang. Tubuh naga sejati Ye Yuan dan Spirit Bristle 9 yang di Fine Art keduanya ekstrim yang dan metode kultivasi dan fisik yang teguh di dunia ini. Meskipun ekstrim Yin Qi di sini kuat, itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Benar-benar tahu bagaimana berpura-pura, Tuan muda ini tidak percaya bahwa Anda akan benar-benar baik-baik saja memasuki sarang angin Yin ini. Terbaik jika Anda tidak pernah keluar lagi. Wei Cheng diam-diam mengutuk hatinya. Seluruh orang Wei Cheng hampir beku kaku. Yin Qi di sini sudah hampir mencapai batasnya. Terpisah dari tim, kecepatan Ye Yuan dirilis sepenuhnya. Jarak beberapa mil ditempuh dengan sangat cepat. Tempat ini adalah gua yang sangat besar. Yang ekstrim Yin Qi di tanah praktis terwujud, membentuk pusaran, seolah-olah itu adalah lubang hitam. Yin Yi ekstrim terus-menerus menjelajahi tubuh Ye Yuan tetapi langsung diguncang olehnya. Uh! Kei Yue sudah benar-benar pingsan pada saat ini dan benar-benar tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap Yin Qi yang ekstrim. Ye Yuan menghela nafas sedikit, menaruhnya di tanah, dan memanggil Black Queen. Black Queen, tolong bantu untuk menjagaku. Aku akan membantunya menyerap Yin Qi yang ekstrim. Ye Yuan menginstruksikan. Bab 833 Ye Yuan membaringkan Kei Yue di tanah. Dia dengan santai mengeluarkan 100 kristal esensi bumi dan mulai dengan cepat mengaturnya di sekitar Kei Yue. Formasi susunan yang dia buat mirip dengan formasi pengumpulan roh. Tapi kali ini, digunakan untuk mengumpulkan Yin Qi ekstrim. Kecepatan Ye Yuan mengatur formasi arai sangat cepat. Itu dilakukan dalam waktu singkat. Setelah formasi arai selesai, ia mulai beroperasi secara otomatis. Jumlah titanik yang ekstrim Yin Qi menyerbu ke arah formasi arai dengan lolongan. Tapi ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia mengerutkan alisnya. Kei Yue sudah kehilangan kesadaran dan benar-benar tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerap Yin Qi yang ekstrim. Pada tingkat ini, itu hanya akan membawa bahaya dan tidak ada manfaat bagi tubuhnya. Lupakan saja, ketika melakukan bantuan seseorang, pergi jauh-jauh, biarkan saya membantu Anda lagi. Ye Yuan melompat ringan, masuk ke dalam formasi arai. Dia membantu Kei Yue duduk. Gelombang energi es menyelimutinya, membiarkannya duduk dengan mantap, lalu empat telapak tangan berhadapan muka. Huf-huf. Ye Yuan memutar energi esensi, menyerap semua Yin Qi ekstrim yang dikumpulkan oleh formasi arai ketubuhnya sendiri, lalu meneruskannya ketubuh Kei Yue dari telapak tangannya. Sama seperti ini, Yin Qi yang ekstrim tubuh Kei Yue-nya semakin menumpuk, sementara tubuhnya menjadi semakin dingin juga. Pada akhirnya, tubuhnya sebenarnya bahkan tidak memiliki jejak vitalitas lagi. Tapi Ye Yuan tampaknya tidak menyadari dan masih menuangkan Yin Qi ekstrim ke tubuhnya. Tiba-tiba, Ye Yuan membuka matanya, menatap Kei Yue agak bersemangat. Dia dengan jelas mendeteksi itu sekarang, sedikit Yang Qi lahir di tubuh Kei Yue. Uh! Alis Kei Yue sedikit dirajut, sedikit erangan. Dia benar-benar selamat dari keadaan kematian yang akan datang. Perlahan-lahan, Yang Qi di dalam tubuh Kei Yue menjadi semakin kuat. Ketika dia perlahan membuka kedua matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Ye Yuan benar-benar menggunakan tubuhnya sendiri untuk memberikan Yin Qi ekstrim padanya. Ini akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada Ye Yuan. Tenangkan semangatmu dan fokuskan pikiranmu. Terus menyerap ekstrim Yin Qi. Jika ada sesuatu untuk dikatakan, katakan nanti. Kau sama saja sudah mati sekali. Fisik terminal meridian Yin surgawi sudah rusak. Di masa depan, tidak hanya itu tidak akan meminta hidup Anda, itu bahkan akan membuat kemajuan kultifasi Anda dengan pesat. Yin Qi ekstrim ini sangat bermanfaat bagi kultifasi Anda. Serap dengan kekuatan penuh, melihat Kei Yue bangun, Ye Yuan langsung, menarik telapak tangannya dan menginstruksikannya. Hati Kei Yue tersentak. Setelah sedikit mengangguk, dia mulai menyerap Yin Qi ekstrim dengan seluruh kekuatannya juga. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Ye Yuan bangkit dan meninggalkan formasi Araai. Saat dia mendarat, dia benar-benar terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Black Queen melompat ketakutan dan buru-buru berkata, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Ekstrim Yin Qi di sini memang mengesankan. Bahkan konstitusi tubuh saya tidak bisa menekannya. Teman di dalam, Anda sudah mengintip begitu lama, apakah Anda berencana untuk tetap untuk mengintip seperti ini? Black Queen menjadi kosong. Dia sebenarnya tidak menemukan bahwa masih ada orang lain di sini. Sebuah bayangan mengungkapkan sosoknya dari balik Guayin. Itu adalah orang setengah baya yang mengenakan jubah hitam. Melihat dari luar, pria parubaya ini tidak berbeda dengan orang biasa. Tapi lampu hijau redup keluar dari matanya, tampak agak jahat. Sepertinya kita tampaknya telah mengganggu kultivasi damai kamu. Maaf tentang itu, Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Pria parubaya itu membuka mulutnya dan berkata, kamu menyerap begitu banyak yin ki yang ekstrim dan sebenarnya tidak mati. Suara pria parubaya itu sangat serak, terdengar sangat kering, membuat orang sangat tidak nyaman. Hanya beberapa yin ki yang ekstrim, belum akan mengambil nyawaku. Tapi aku tidak berharap bahwa Guayin ini sebenarnya adalah gua kors venerable. Yang ini ingin menyelamatkan orang-orang dan agak sombong, kata Ye Yuan dengan dingin. Pria parubaya ini sebenarnya adalah mayat tier 8 yang terhormat. Sepertinya terpisah dari mata, dia sudah tidak jauh berbeda dengan orang normal. Guayin ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi seniman bela diri manusia, tetapi bagi kors venerables, itu adalah situs budidaya yang luar biasa. Bahkan tidak ada zombie yang terlihat di sekitarnya di sini. Jelas, mereka tidak berani mendekati tempat ini, karena di sini ada gua lelaki setengah bayah ini di depan mata mereka. Tentu saja, jika mayat mulia ini tidak mewaspadai Black Queen, dia mungkin akan mengambil langkah lama untuk berurusan dengan Ye Yuan. Pria parubaya itu menaksir Ye Yuan sebentar dan membuka mulutnya untuk berkata, Aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau, sangat hebat. Oh, sepertinya kamu juga hadir pada hari itu. Tidak menyangka kamu benar-benar bisa mengingatku, Ye Yuan agak terkejut ketika dia berkata, Kami zombie sangat sensitif terhadap bau. Meskipun lapisan bubuk gaharu tercakup di tubuh Anda, aroma asli tidak dapat disembunyikan dari saya, kata mayat terhormat. Bubuk gaharu ini bermanfaat melawan zombie level rendah. Tetapi bagi mayat mulia peringkat seperti ini, pada dasarnya hanya ada dalam nama. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Baiklah kalau begitu, tidak perlu bagi kita untuk mengejar ketinggalan. Tapi aku cukup ingin tahu, beberapa dari kalian mayat yang mulia jelas sudah di sini untuk waktu yang sangat lama dan tidak pernah mengganggu urusan seniman bela diri manusia. Tapi mengapa Anda harus mengendalikan zombie tingkat rendah untuk menyerang manusia saat ini? Pria parubaya itu merenung sejenak dan membuka mulutnya untuk berkata, Tidak ada hubungannya dengan kami. Namun, aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengubah pertanyaan. Di dalam Grand Virai Kuno Penyegelan Kuno Arai yang tak tertandingi ini, keberadaan seperti apa yang tersegel? Jika dugaanku benar, pasang mayat ini mungkin tidak bisa tidak berhubungan dengan dia, kan? Ye Yuan bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Pria parubaya memiliki wajah datar dan benar-benar tanpa ekspresi. Tetapi pada saat ini, dia jelas terkejut luar biasa oleh tebakan Ye Yuan. Pada kenyataannya, Ye Yuan telah melihat melalui situasi aktual tentang susunan besar ini pada hari itu. Alasan mengapa dia menyeret ke tujuh tanah suci yang agung ke dalam air adalah untuk mencari lebih banyak pembantu untuk menghadapi situasi ini. Ye Yuan meneliti dengan sangat luas ke dalam formasi arai. Grand Arai penyegelan iblis kuno yang tak tertandingi ini adalah susunan besar yang sangat terkenal di era kuno. Selain itu, itu adalah arai besar tier 10 yang hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik reality dewa. Eksistensi yang disegel oleh formasi arai semacam ini pasti bukan sesuatu yang biasa. Pada hari itu, Ye Yuan dengan jelas merasakan vian kuno siling Grand Arai yang tak tertandingi melonggarkan, dan dia juga merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari dalam boneyard. Begitu hal semacam ini pecah, mereka yang akan menderita mungkin bukan hanya daerah falian putih. Oleh karena itu, itu sebabnya Ye Yuan akan memanggil begitu banyak orang. Tujuannya adalah untuk menghentikan hal ini agar tidak bebas. Kamu benar-benar mengenali arai penyegelan Grand Vian kuno yang tak tertandingi ini. Sepertinya kamu bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang aku bayangkan. Tapi bahkan jika kamu tahu, itu juga tidak berguna. Aku mendesak kamu untuk kembali ke permukaan secepatnya dan bersegeralah untuk meninggalkan daerah ini, kata mayat terhormat dengan kaget. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, siapa yang memintaku untuk menjadi sepatu berpenampilan dua. Hal semacam ini, jika aku tidak menabraknya, lupakan saja. Karena itu membiarkanku, Ye Yuan, menabraknya, maka aku tidak bisa membiarkannya lolos. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, tidak akan terlambat bagiku untuk mendiskusikannya lagi secara panjang lebar. Ye Yuan tidak memiliki banyak sentimen terhadap wilayah Valian Putih. Tapi ke Crimson Afterglow Holy Land, dia masih punya perasaan. Perasaan semacam ini sangat mirip dengan ketika dia berada di tranquil cloud sex saat itu. Membiarkannya menonton orang-orang di sini jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan secara pasif, dia tidak bisa melakukannya. Mundur dari White Valiant Regen hanyalah tindakan terakhir yang tidak bisa dihindari. Akar tanah suci yang besar berakar dalam. Bagaimana mungkin ingin bermigrasi menjadi sesuatu yang mudah. Ledakan. Saat itu, Kiyue meletus dengan aura yang kuat dalam formasi Arai, dan dia benar-benar akan menerobos di tempat. Sepertinya temanku baru saja akan pulih. Tapi itu semua berkat gua kamu. Lupakan saja, karena itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan yang beruntung. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 834 Ye Yuan mengedarkan energi esensi. Dengan guncangan, dia benar-benar mengusir semua yinki ekstrim di dalam tubuhnya. Murid yang mulia mayat itu mengerut. Jelas, dia tidak berharap itu sebenarnya begitu mudah bagi Ye Yuan untuk berurusan dengan yinki yang ekstrim ini. Memberi aku kesempatan beruntung. Kamu, pemuda ini, benar-benar agak kurang ajar. Kata mayat itu. Ye Yuan hanyalah kultifasi boundless realm tetapi mengatakan bahwa ia ingin memberi hadiah jenazah tier 8 yang beruntung. Ini terdengar agak lucu tidak peduli bagaimana orang mendengarkan. Ye Yuan hanya tersenyum dan benar-benar mengambil sejumlah besar kristal esensi bumi lagi, dan mulai memperkuat formasi araai dari sebelumnya. Tak lama, di dalam gua ini sudah sepenuhnya tertutup oleh formasi araai. Kamu, kamu benar-benar benar-benar memblokir arus yinki ekstrim di dalam gua yin ini, meningkatkan konsentrasi yinki ekstrim dalam gua ini beberapa kali. Mayat yang terhormat berkata dengan kaget. Formasi araai ini sebenarnya secara langsung memblokir keluarnya yinki melalui penguatan Ye Yuan, mengumpulkan semua yinki ekstrim di dalam gua ini. Jika jenazah dihormati dibudidayakan di sini, bisa dikatakan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah upaya. Bahkan jika dia memiliki wajah mayat, ekspresinya saat ini juga sangat menarik. Hanya beberapa trik kecil, anggap saja sebagai plung sebagai imbalan untuk buah persik. Formasi susunan ini kira-kira dapat dipertahankan selama satu tahun plus. Dalam periode waktu ini, kamu hanya berkultivasi dengan baik, Ye Yuan berkata dengan dingin. Awalnya, formasi araai yang diatur Ye Yuan hanyalah formasi araai sementara dan akan menghilang dengan sangat cepat. Tetapi setelah melalui penguatan, tidak hanya kekuatan formasi araai ini mendapatkan peningkatan yang luar biasa, durasinya juga diperpanjang. Dengan cara ini, nilai Guayin ini akan jauh lebih besar. Mayat yang dikembangkan di sini benar-benar akan menghasilkan dua kali lipat hasil dengan setengah usaha. Hanya satu tahun ini ditambah juga cukup untuk membiarkan budidayanya melepaskan mereka dari spesies yang sama dengan margin yang besar. Pada saat ini, terobosan Kei Yue juga sudah berakhir. Awalnya, Kei Yue adalah puncak paseles tingkat ketiga. Meminjam kekuatan Yin Qi ini, dia benar-benar melonjak menembus kemacetan paseles tingkat keempat, menembus ke tahap paseles rilem tahap tengah. Ini benar-benar lompatan besar bagi Kei Yue. Rintangan ini, jika Kei Yue berkultivasi secara normal, tanpa 10 tahun atau 8 tahun, sangat sulit untuk ditembus. Tapi sekarang, hanya dalam waktu singkat, dia melewati panggung kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kei Yue merasa bahwa terminal meridian Yin fisik heavenly-nya begitu indah. Dia datang di depan Ye Yuan dan membungkuk secara formal ketika dia berkata, Tuan Mudaye, kehidupan rendahan ini akan menjadi milikmu di masa depan. Kerja keras seperti seorang budak adalah semua kata instruksi Anda. Sejak memicu fisik meridian terminal Yin Surgawi, ketakutan akan kematian seperti belatung yang membusuk tulang, menjangkiti dia setiap hari. Sekarang, dia akhirnya benar-benar menghilangkan penyiksaan semacam ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Sister Elder sangat cantik, jika Anda bekerja keras seperti budak untuk saya, berapa banyak pria di bawah langit yang akan memburu saya. Kei Yue seperti gadis muda saat ini. Mendengar kata-kata ini, dia benar-benar memerah dan berkata, Tuan muda, jangan mengolok-olok yang rendahan ini. Tidak mengolok-olokmu, kamu tidak melihat ketika aku menggendongmu, ekspresi seperti apa yang menatapku, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Kei Yue berkata dengan wajah penuh keluhan, jadi apa? Tuan muda bahkan tidak akan memandang yang rendahan ini di mata. Yang rendahan ini tahu bahwa ia sudah tidak suci dan tidak cukup baik untuk Tuan muda. Tetapi jika yang dewa membutuhkan seseorang untuk menunggu Anda, Anda hanya harus mengatakan sepatah kata akan lakukan. Kei Yue saat ini bisa dikatakan dipenuhi dengan perasaan asmara. Pola pikirnya sudah benar-benar berbeda dari ketika dia baru saja mengenal Ye Yuan. Kata-kata ini bukan kata-kata menggoda, tetapi kata-kata dari lubuk hatinya. Hanya saja Ye Yuan saat ini tidak memiliki banyak suasana santai dan riang. Elder Sister tidak perlu memperlakukan saya seperti orang asing. Sudah terlambat, sebaiknya kita bergegas kembali, kata Ye Yuan. Boneyard ini penuh bahaya. Meninggalkan untuk waktu yang lama, Ye Yuan khawatir tentang sisanya juga. Mayat yang mulia mengirim Ye Yuan pergi dengan matanya tetapi tidak banyak bicara, langsung masuk ke dalam formasi susunan dan mulai berkultivasi. Kembali ke tempat semua orang sedang beristirahat, Ye Yuan merasakan bahwa suasananya tidak tepat. Melihat ke sana, sebenarnya ada beberapa orang yang hilang. Ketika Wu Xiyuan melihat Ye Yuan, dia buru-buru pergi untuk menyambut, dan berkata dengan pandangan tidak senang, Tuan Muda, bahwa Wei Cheng sama sekali tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menjadi tidak sabar karena menunggu dan benar-benar membawa orang-orang dari skimis dan tanah suci lain yang jauh, dan mereka menuju ke kedalaman. Dia bahkan mengatakan bahwa Tuan Muda sengaja membingungkan hal-hal, menunda perjalanan semua orang karena seorang wanita. Wu Xiyuan memiliki wajah penuh amarah. Jelas, dia memiliki perut yang penuh kemarahan karena berdebat dengan Wei Cheng barusan. Ekspresi Ye Yuan sedikit turun, dan dia bertanya, kemana mereka pergi. Wu Xiyuan menunjuk ke suatu arah dan berkata, di sana ada dua jalan bercabang. Wei Cheng membawa orang-orang dan memasuki koridor di sebelah kiri. Ye Yuan mengikuti arahan Wu Xiyuan dan melihat ke atas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terdiam untuk sementara waktu. Sejak dia memasuki Boneyard, dia selalu maju mengikuti arahan penyegelan Grand Arai Kunovian yang tak tertandingi. Tapi arah yang dilewati Wei Cheng kebalikan dari Grand Arai. Apa yang akan mereka hadapi, Ye Yuan juga tidak berani menjamin. Bagaimanapun, Boneyard ini sangat aneh. Bahaya yang muncul sangat normal. Benar-benar tidak takut pada lawan seperti dewa, hanya takut pada rekan setimnya yang seperti babi. Saat itu, Seng Jun tiba-tiba maju dan berkata kepada Ye Yuan, kakak Ye, Wei Cheng membawa cukup banyak orang. Saya juga mendesak dengan pahit untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Di tempat seperti ini, yang terbaik adalah kekuatan kita untuk tidak berpencar. Menurut pendapatku, mari kita kejar mereka. Ye Yuan merenung sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan Seng Jun juga masuk akal. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah kalau begitu. Semua orang bergegas langkahmu, kami akan menyusul secepat mungkin. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Kelompok orang mengikuti jejak kaki Wei Cheng, perlahan-lahan masuk jauh ke dalam. Tuan muda, di sepanjang jalan, zombie tampaknya semakin berkurang dan semakin rendah. Sepanjang jalan, zombie di sekitarnya semakin kecil. Sekarang, hampir tidak ada zombie di koridor. Ye Yuan menemukan situasi aneh semacam ini juga dan berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya harus ada keberadaan yang kuat di depan. Bahkan zombie ini juga cukup waspada. Kalau tidak, jumlah zombie ini tidak mungkin menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ekspresi Seng Jun berubah, dan dia berkata, apakah itu tidak berarti bahwa Wei Cheng mereka semua dapat mengalami bahaya kapan saja. Ye Yuan menganggupkan kepalanya tetapi tidak banyak bicara. Sekarang setelah sampai pada ini, keluhan lagi juga tidak membantu situasi. Dia menginstruksikan semua orang untuk mempercepat langkah mereka dan terus mengejar ke kedalaman. Hampir tidak bepergian untuk jangka waktu tertentu, semua orang menemukan bahwa sekitarnya sudah benar-benar kosong dari angka-angka zombie. Seluruh koridor kosong dan sunyi di dalam, mati sunyi, membuat orang merasa agak gelisah. Tepat ketika mereka berjalan, seseorang tiba-tiba berteriak, cepat lihat, sepertinya ada orang di sana. Di depan, memang ada seseorang yang jatuh di tanah. Semua orang berjalan mendekat untuk melihatnya. Orang itu mengenakan pakaian persis tanah suci Skaimis di pakaiannya. Itu adalah seniman bela diri rilem surga pencerahan. Ye Yuan masih memiliki kesan tentang orang ini. Tapi dia sudah mati saat ini. Ye Yuan maju untuk menyelidiki sedikit. Orang ini sudah lebih mati daripada mati. Ada luka-luka di sekujur tubuhnya, keadaan kematiannya sangat buruk, hampir dipenggal oleh seseorang dengan bilah pisau. Tidak ada lagi titik utuh di tubuhnya. Ekspresi Seng Jun berubah ketika dia melihat situasi dan berkata, mungkinkah masih ada orang lain di bawah tanah di sini? Melihat luka di tubuhnya, itu seharusnya disebabkan oleh pedang dan pedang. Zombie-zombie itu seharusnya tidak tahu bagaimana caranya. Gunakan bilah dan pedang, kan? Bab 835 Dalam perjalanan, mereka menemukan sejumlah mayat. Mereka semua dipotong-potong oleh serangan dari pedang dan kemudian mati. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang, bukan zombie. Tanpa ragu, kelompok orang-orang Wei Cheng menghadapi bahaya. Semuanya, berjaga-jaga. Ye Yuan menginstruksikan. Wei Cheng membawa pergi tiga seniman bela diri tanah suci. Kekuatan mereka tidak lemah, tetapi masih banyak orang yang terbunuh. Jelas, bahaya yang mereka hadapi juga tidak biasa. Semua orang tidak berani mengabaikannya ketika mereka mendengar itu, menjadi penuh perhatian dan terus mengawasi dengan tajam. Kakak Ye, tampaknya ada orang yang bertarung di tempat di depan. Mungkinkah itu Wei Cheng mereka semua? Tiba-tiba Seng Jun berkata. Ye Yuan mendengar suara pertempuran di depan juga. Mengangguk-angguk, dia berkata, sangat mungkin. Ayo cepat. Sekelompok orang bergegas langkah mereka dan berjalan mengikuti suara pertempuran. Tidak bepergian terlalu jauh, mereka memang melihat profil Wei Cheng mereka semua. Mereka saat ini tenggelam dalam pertempuran yang sulit. Dan apa yang mereka lawan sebenarnya adalah sekelompok besar prajurit kerangka. Tentara kerangka semua memegang pedang gaya produksi di tangan mereka dan benar-benar seperti tentara. Kekuatan prajurit kerangka ini sangat tangguh. Tidak ada kekurangan beberapa dengan kekuatan tier 8 di antara mereka. Selain itu, jumlah mereka sangat besar, dan mereka sudah mengepung Wei Cheng mereka semua saat ini. Kehilangan tiga tanah suci ini tragis. Jika Ye Yuan mereka semua masih belum mencapai waktu, mereka mungkin akan benar-benar musnah. Pergi, Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, mengeluarkan perintah segera. Lusinan seniman bela diri bergegas maju dan terlibat dalam pertempuran dengan tentara kerangka itu. Wei Cheng berlumuran darah saat ini. Dia masih mempertahankan beberapa pedang di tubuhnya. Meskipun dia memegang artefak suci tingkat rendah di tangannya, pertahanan kerangka ini terlalu serius. Meskipun dia membunuh beberapa kerangka, masih ada lebih banyak kerangka di sekitarnya. Dia sudah membunuh sampai tangannya lemah. Mungkinkah, aku akan mati di sini? Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan bertindak sendiri. Jika aku mengikuti Ye Yuan, situasi seperti ini mungkin tidak akan terjadi, kan? Wei Cheng sudah kehilangan semua harapan di hatinya. Dia sangat menyesal di hatinya saat ini. Meskipun tidak mau mengakuinya, kemampuan Ye Yuan dalam semua aspek jauh lebih kuat darinya. Pemimpin kelompok orang ini tidak diragukan lagi Ye Yuan menjadi yang paling cocok. Tapi ketika dia melihat Ye Yuan berada di pusat perhatian di mana-mana, dia tidak bisa merasa baik di hatinya, apapun yang terjadi. Oleh karena itu, ia menghasut dua tanah suci lainnya untuk meninggalkan kekuatan utama bersama. Dia tidak berpikir bahwa semakin mereka berjalan, semakin sedikit zombie yang didapat. Pada akhirnya, banyak dari prajurit kerangka semacam ini benar-benar berlari keluar sekaligus, mengelilingi mereka ke segala arah. Mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Meskipun sangat tidak mau tunduk pada Ye Yuan, di saat-saat terakhir hidupnya, dia benar-benar menganggap Ye Yuan akan mampu menghadapi situasi seperti ini. Bang! Seorang prajurit kerangka di depan Wei Cheng sebenarnya langsung hancur menjadi debu. Bang! 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 Segera, para prajurit kerangka di sekelilingnya jatuh satu persatu. Mata Wei Cheng yang semula sudah mati dan abu-abu memancarkan kemegahan baru. Sosok yang mirip dengan Dewa Turun membiarkan dia melihat harapan baru. Tetapi ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, dia tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ye kamu Yuan! Dia, dia benar-benar datang untuk menyelamatkanku. Pada saat ini, Wei Cheng merasakan ironi yang luar biasa. Dia membuat segalanya menjadi sulit bagi Ye Yuan dalam semua aspek dan bahkan pergi dengan tiga seniman bela diri tanah suci lainnya. Tetapi pada titik akhir, orang yang menyelamatkannya adalah Ye Yuan. Ye Yuan tidak memperhatikannya dan segera bergegas ke daerah lain. Dengan pertukaran pukulan ini, ekspresi Ye Yuan sedikit berubah juga. Kerangka ini sama sekali tidak bertahan sama sekali. Mereka hanya menyerang secara membabi buta. Kekuatan kerangka-kerangka mereka sebenarnya lebih keras daripada artefak mendalam bermutu tinggi. Kerangka TR8 itu, tubuh mereka bahkan sebanding dengan artefak suci tingkat rendah. Sulit bagi pedang dan pedang biasa untuk menyebabkan kerusakan pada mereka sama sekali. Artefak suci tingkat rendah sangat langka untuk peringkat sembilan tanah suci. Di antara seniman bela diri yang hadir, hanya tujuh tuan muda tanah suci dan sejumlah kecil tetua paselesri lem yang memiliki artefak suci tingkat rendah. Mereka sama sekali tidak bisa menyebabkan kerusakan nyata pada kerangka. Kekuatan kelompok orang-orang Wei Cheng tidak lemah. Tidak mengherankan bahwa mereka akan jatuh ke dalam pertempuran sengit. Black Queen, keluar, Ye Yuan meraung. Black Queen mengeluarkan raungan. Mengaung. Black Queen meraung dan langsung menginjak-injak kerangka dengan kaki. Black Queen sudah mencapai ambang transformasi menjadi naga. Kekuatan tubuhnya yang berdaging sudah tidak jauh berbeda dibandingkan dengan naga sejati. Itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari kerangka ini. Black Queen, kamu pergi dan berurusan dengan kerangka TR8 itu. Ye Yuan memesan. Iya. Black Queen menerima perintah itu dan menyerbu ke arah kelompok kerangka seperti kereta perang, jatuh ke pertempuran dengan kerangka TR8 itu. Black Queen layak memiliki garis keturunan naga sejati. Kekuatan tempurnya sangat kuat sampai membuat rambut orang berdiri. Cakar besarnya bahkan bisa dibandingkan dengan artefak suci. Di bawah satu serangan cakar, bahkan kerangka TR8 itu hancur. Di antara semua seniman bela diri, satu-satunya yang bisa mengimbangi kecepatan Black Queen membunuh musuh adalah Ye Yuan. Kerangka TR7 itu benar-benar tidak bisa menerima satu pukulan pun di bawah kepalaan Ye Yuan. Ye Yuan pernah mematahkan pedang Nalan Hong dengan satu pukulan. Bisa dilihat seberapa kuat tubuhnya yang berdaging. Selanjutnya, Ye Yuan mengintegrasikan tulang naga purba ke lengannya dan menjalani penyempurnaan setiap hari. Tinjunya adalah tempat paling kuat di seluruh tubuhnya, seperti berlian pemotong kaca. Bahkan jika tulang kerangka ini lebih kuat, itu juga tidak mungkin lebih kuat dari tulang naga purba. Dengan penambahan dua orang ini, perubahan terjadi pada situasi pertempuran dengan sangat cepat. Prajurit kerangka di sekitar tiga seniman bela diri tanah suci tersapu bersih dengan sangat cepat. Disambar dari rahang kematian, tiga seniman bela diri tanah suci meletus dengan sangat gembira. Tapi saat ini, tiga korban, seniman bela diri tanah suci sudah lebih dari setengah. Bisa dikatakan kerugian besar. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Bang! Sama seperti semua orang bersorak, sesosok terbang keluar tiba-tiba, menabrak dinding gua. Sengjun menunjuk Wei Cheng dan meraum marah, begitu banyak seniman bela diri yang mati karena kau iri pada mereka yang lebih mampu daripada dirimu. Apakah kamu bahagia sekarang? Lingkungan tenang sekaligus. Sorakan meredah juga, hanya mendengar omelan marah Sengjun. Kamu, orang bodoh ini, menganggap dirimu sempurna. Sebagai tuan muda, kamu menempatkan bawahanmu sendiri dalam situasi yang berbahaya. Apa niatmu? Kamu lihat sendiri, karena kebanggaanmu yang menggelikan itu, mereka hampir mati karena kamu. Dan Kingston juga mati karena kamu. Jika kamu bisa keluar, bagaimana kamu berencana untuk memberikan akun ke Tanah Suci Skemis? Mencari kematian. Tidak jauh dari sana, mayat Kingston mengejutkan ada di sana. Dia benar-benar diretas sampai mati oleh kesibukan pisau oleh tentara kerangka. Tuan muda Skemis Holy Land benar-benar mati dengan menyedihkan di sini. Wei Cheng melirik sekilas, hanya untuk melihat masing-masing dan masing-masing dari tiga seniman bela diri Tanah Suci ditutupi luka, wajah mereka tampaknya kuyuh. Dan semua ini semua berkat dia. Wei Cheng menemukan bahwa seniman bela diri ketiga Tanah Suci semua menatapnya dengan tatapan sengit. Terutama seniman bela diri Tanah Suci Skemis yang berharap bahwa mereka bisa segera datang dan membunuhnya. Bahkan seniman bela diri Cloud Watchtower Holy Land kecewa dengan ekstrim di Wei Cheng. Setelah kecelakaan ini, mereka akhirnya tahu pentingnya Ye Yuan. Situasi yang mereka tidak bisa atasi dengan keluar semua, Ye Yuan menyelesaikannya saat dia datang. Tengkorak ini begitu kuat, tetapi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan di depan Ye Yuan. Ini adalah perbedaan total dalam kekuatan. Aku, aku, maaf, Wei Cheng tersedak. Bab 836 Maaf, hehehe, bisakah permintaan maaf membangkitkan bawahanmu? Bisakah permintaan maaf mengobati luka di tubuh mereka? Kau benar-benar idiot setelah penebusan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk berkunjung. Seng Jun tahan dengan Wei Cheng sudah mencapai batas. Kali ini, dia akhirnya meledak. Dan kali ini, Wei Cheng akhirnya menitikan air mata penyesalan. Baiklah, jangan memarahinya lagi. Lebih baik memetik semangatmu, ini belum berakhir. Kita tampaknya, memprovokasi orang yang luar biasa kali ini. Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan ekspresi suram. Wajah semua orang berubah, semua tidak yakin apa artinya. Semua kerangka jelas dihabisi, bahaya apa yang masih ada. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang melihat ke arah pintu masuk lorong. Saat semua orang melihat, mereka tidak bisa tidak merasa sangat khawatir dalam hati. Kerangka tambahan ada di sana sejak kebaikan tahu kapan. Hanya satu. Kerangka itu tidak mengatakan sepatah katapun. Itu hanya duduk di pintu masuk gua diam-diam. Di bawah tangannya, itu menekan pedang panjang. Tuan, kamu perlu berhati-hati. Kekuatannya tidak terduga. Black Queen mungkin juga sama sekali bukan lawannya. Black Queen tiba-tiba berbicara. Kata-kata Black Queen membuat semua orang terkejut. Dia adalah ras naga tier delapan lingkaran yang hebat, tapi dia benar-benar mengakui bahwa dia bukan pertandingan kerangka ini. Maka bukankah kekuatan kerangka ini harus mencapai tier sembilan? Ye Yuan sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata kepada semua orang, semuanya, mundurlah dari gua ini. Berbalik, cepatlah. Ekspresi Seng Jun berubah, dan dia berkata, Kaka Ye. Tenang, aku akan menyusul, kata Ye Yuan dengan dingin. Tatapan Seng Jun menunjukkan ekspresi yang rumit, dan dia berkata, Hati-hati, saudara Ye. Ayo pergi. Lusinan seniman bela diri keluar dari gua ini dengan sangat cepat di bawah kepemimpinan Seng Jun. Di gua yang kosong, hanya ada Ye Yuan, Black Wind, dan kerangka yang ada di sebelah kiri. Pada kamu, ada aura dari Fast Heaven Stella. Mulut kerangka itu bergetar dan benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Saat itu mulai berbicara, itu mengejutkan Ye Yuan. The Fast Heaven Stella diserap olehnya ke dalam tubuhnya. Orang biasa tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Tapi kerangka itu benar-benar mengungkapkan kebenaran dengan satu komentar. Sepertinya kerangka ini tidak bergerak sepanjang waktu mungkin karena Fast Heaven Stella. Kalau tidak, jika dia mengayunkan pedang ke bawah, kemungkinan besar tidak ada yang bisa menahannya. Senior mengenali Fast Heaven Stella. Ye Yuan tidak menyangkalnya tetapi menjawab dengan pertanyaan sebagai gantinya. Tentu saja, aku tahu itu. Mantan pemilik Fast Heaven Stella adalah salah satu pemimpin umat manusia. Kerangka itu berkata perlahan. Mantan pemilik, bisakah senior berbicara tentang senior Fang Tian? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Tapi kerangka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Tian, sepertinya Fast Heaven Stella telah mengubah beberapa generasi pemilik. Tidak tahu sudah berapa lama aku tidur di sini juga. Tapi sejak kamu mendapatkan Fast Heaven Stella, terlihat seperti waktu untuk bencana besar alam surgawi telah tiba lagi. Ekspresi Ye Yuan menjadi khawatir. Sepertinya era kerangka ini sebelum kematiannya bahkan lebih jauh dari yang dia bayangkan. Selain itu, mendengar makna dalam kata-kata kerangka itu, sepertinya itu semua firasat buruk begitu Fast Heaven Stella muncul. Mengingat pengalaman Fang Tian yang Longteng sebutkan sebelumnya, sepertinya itu benar-benar terjadi. Bahwa apapun Viengot surgawi terdengar seperti keberadaan yang sangat kuat ketika seseorang mendengarnya. Jika bukan karena Fang Tian, kemungkinan besar, situasi Realm Divine saat ini pasti tidak akan seperti ini. Sekarang setelah 50 ribu tahun berlalu, mungkinkah ini putaran samsara lagi? Tapi Longteng tidak menguraikan secara rincin tentang pertempuran besar yang menghancurkan bumi 50 ribu tahun yang lalu dan tidak mengungkapkan lebih banyak hal. Keadaan spesifik, Ye Yuan juga tidak tahu. Kecuali, arus bawah tampaknya mengalir di alam surgawi saat ini. Mungkinkah, terkait dengan musibah besar yang dibicarakan kerangka itu? Senior, hanya apa jenis bencana besar yang akan dihadapi alam surgawi? Mungkinkah itu terkait sampai batas tertentu dengan Grand Arai Penyegelan Vien Kuno yang tak tertandingi ini? Menurut apa yang Junior ketahui, Grand Arai Penyegelan Iblis Kuno yang tak tertandingi ini juga sangat luar biasa formasi arai yang tangguh di era kuno. Keberadaan seperti apa yang ditekan oleh Boneyard ini, Ye Yuan dipenuhi dengan keraguan. Karena kamu mengenali arai penyegelan segel Iblis Kuno yang tak tertandingi ini, mengapa kamu masih membawa begitu banyak orang ke dalam? Saat ini, susunan besar telah melonggarkan. Hal itu akan mempercepat pemecahan segel setelah mendapatkan begitu banyak makanan darah. Kata kerangka itu. Ekspresi Ye Yuan berubah ketika dia mendengar itu. Dia secara singkat menceritakan peristiwa yang terjadi dalam periode waktu ini. Tengkorak itu diam setelah mendengarnya. Dia hanya membuka mulutnya setelah beberapa waktu dan berkata, kamu melewati masalah. Hanya saja kekuatanmu terlalu buruk. Masuk tidak ada bedanya juga. Baru saja, jika bukan karena merasakan Fast Heaven Stellar, kalian sudah akan semua menjadi orang mati. Kata-kata kerangka itu sangat tenang, seolah berbicara tentang sesuatu yang tidak layak disebutkan. Black Queen lingkaran hebat tingkat delapan ini, dia sama sekali tidak memikirkannya. Ye Yuan tidak meragukan kata-kata kerangka ini sedikitpun. Orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi selama hidupnya. Bahkan jika dia hanya dibiarkan dengan kerangka sekarang, perasaan yang dia berikan padanya juga sangat berbahaya. Kecuali, dipandang rendah oleh tengkorak, Ye Yuan juga tak berdaya. Meskipun Ye Yuan sudah berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya, itu masih belum cukup untuk dilihat. Menghadapi pembangkit tenaga listrik kelas kuno semacam ini, bahkan jika puluhan ribu tahun telah berlalu, dia bukan pasangan yang cocok. Bawa mereka pergi, Viengot ini akan segera terbentuk. Kalian semua tidak bisa menghentikannya. Apa yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik dewa alam, untuk benar-benar membiarkan kalian, bayi-bayi ini, datang untuk mati. Kerangka itu berkata dengan sedih. Ye Yuan terdiam lagi ketika dia mendengar itu dan berkata sambil mendesah, Senior, Divine Dao alam surgawi telah menyusut menjadi nol selama lebih dari seratus ribu tahun. Sejak saat itu, tidak ada lagi pembangkit tenaga listrik rilem surgawi. Apa, Divine Dao berkurang menjadi nol. Mendengar berita ini, kerangka itu akhirnya kehilangan ketenangan. Hanya setelah waktu yang lama kerangka itu menghela nafas dan berkata, Aku hanya jiwa yang tersisa sekarang, benar-benar tidak dapat merasakan surgawi Dao. Mungkinkah alam surgawi telah memasuki zaman hukum yang menurun. Lupakan, aku sudah mati karena dewa tahu berapa tahun dan tidak bisa repot dengan hal-hal setelah kematian saya juga. Saya hanya bisa memberikan sedikit kekuatan terakhir. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya. Di sela-sela kata-kata kerangka ini, semuanya mengungkapkan kekuatan musuh yang ditekan tempat ini. Begitu keberadaan seperti ini pecah, siapa yang tahu bencana seperti apa yang harus diderita alam surgawi? Senior, apakah tidak ada jalan sama sekali? Ye Yuan berkata tanpa alasan. Saat itu, orang yang menyegel Viengot dengan grand fiat penyegelan Vien kuno yang tak tertandingi ini adalah pemilik Fast Heaven Steller. Dia adalah salah satu pemimpin umat manusia, dan bahkan dia tidak mampu membunuh Viengot ini. Kau dapat membayangkannya kekuatan. Meskipun Anda memperoleh Fast Heaven Steller, kekuatan Anda terlalu lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengan Viengot sama sekali. Selanjutnya, Anda mengatakan bahwa seseorang sengaja melemahkan arai Grand Siling-Grand Siling kuno yang tak tertandingi. Dia akan bisa keluar tak lama, kata kerangka itu. Seberapa kuat pemilik Fast Heaven Steller kerangka yang dibicarakan adalah, Ye Yuan tidak punya cara untuk membayangkan. Tapi dia yakin bahwa sebagai pemimpin umat manusia pada saat itu, kekuatan pemilik Fast Heaven Steller pasti tangguh hingga ekstrim. Bahkan dia tidak punya cara untuk membunuh iblis. Bisa dilihat seberapa kuat orang ini. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, menurut apa yang dikatakan senior, iblis ini telah disegel selama beberapa puluh ribu tahun. Kemungkinan, kekuatannya saat ini hanyalah sebagian kecil saja. Jika berbicara tentang membunuh iblis itu, bukankah sekarang akan menjadi peluang terbaik? Kerangka itu terdiam untuk sementara waktu dan berkata, Junior, kamu sangat bertanggung jawab. Tetapi tidak mungkin kamu adalah lawannya. Kamu memiliki Fast Heaven Steller di tangan, yang terbaik untuk berkultivasi secepat mungkin. Dengan begitu, mungkin masih ada sinar kesempatan untuk membunuh iblis itu. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, Junior, ingin mencobanya. Bab 837 Bergemuruh Tiba-tiba, seluruh dunia mulai bergetar. Ekspresi Ye Yuan berubah. Getaran ini jelas berasal dari arah-arai penyegelan Vien kuno-kuno yang tak tertandingi. Sudah mulai. Sepertinya aku sudah mencapai waktu untuk pergi juga. Junior, masalah masa depan akan dipercayakan padamu. Pada kamu, aku melihat bayangan pemilik Fast Heaven Steller. Hati-hati, kata kerangka itu. Kalimat, lalu berbelok ke kanan dan kiri. Ekspresi Ye Yuan agak gelap, dan dia berbalik dan pergi juga. Melihat Ye Yuan keluar dengan selamat, semua orang menghela nafas lega juga. Kakak Ye, benar-benar hebat kau baik-baik saja. Tidak tahu apa yang terjadi di bawah tanah, untuk benar-benar membuat bumi bahkan bergetar. Selain itu, zombie ini benar-benar membanjiri ke bawah tanah seperti air limbah, kata Seng Jun agak cemas. Ekspresi Ye Yuan muram ketika dia berkata, Viengot ditekan di bawah tanah di sini, yang kekuatannya luar biasa. Zombie ini mungkin diciptakan oleh orang-orang dengan maksud menyerang araai besar. Sekarang, araai besar ini menderita dampak yang luar biasa. Viengot akan membebaskan segera. Viengot, di dunia ini, mungkinkah benar-benar ada keberadaan ras iblis? Tidak mungkin, kan? Untuk memproklamirkan menjadi dewa, bukankah itu? Keberadaan seperti alam dewa. Apakah kamu bercanda? Begitu keberadaan seperti itu pecah, siapa di alam surgawi ini yang bisa menjadi lawannya? Kasebaiknya kita bergegas dan pergi. Kata-kata Ye Yuan menyebabkan kepanikan besar di antara seniman bela diri tujuh tanah suci. Banyak seniman bela diri sudah tidak bisa menahan diri, ingin meninggalkan boneyard ini. Alam dewa, ini adalah alam yang membuat semua seniman bela diri merindukan. Itu juga ranah yang ditakuti oleh semua seniman bela diri. Menghadapi pembangkit tenaga dewa alam, tidak semua orang memiliki keberanian semacam ini. Untuk seniman bela diri di zaman hukum yang menurun, dewa-dewa setara dengan tak terkalahkan. Semua orang, Viengot ini disegel selama beberapa ribu tahun oleh Grand Araai. Kehilangan kekuatannya sangat besar, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk membunuhnya. Setelah Viengot membebaskan diri, ketika dia memulihkan kekuatannya, alam surgawi pasti akan jatuh ke dalam jurang penderitaan. Saya meminta semua orang untuk memberikan bantuan ini kepada Anda dan menghilangkan iblis ini. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada semua orang. Kedua kaki Wei Cheng bergetar. Tiba-tiba, dia membentak, Ye Yuan, kamu sudah tahu bahwa ada iblis bawah tanah yang ada di sini sejak lama. Begitu pecah, Crimson Afterglow Holy Land kamu akan menjadi yang pertama menanggung beban, jadi kamu ingin menyeret kami, enam keluarga lainnya, semuanya ke dalam air, bukan begitu. Hahaha, kamu bahkan berpura-pura terlihat mulia, mengatakan bahwa itu untuk pertimbangan tujuh tanah suci. Kamu, orang ini, adalah seorang munafik yang menyamar sebagai orang yang berkedudukan tinggi moral. Mendengar bahwa iblis itu akan segera membebaskan diri, Wei Cheng sangat ketakutan di dalam hatinya. Dalam situasi seperti ini, ia biasanya mendorong semua kesalahan pada Ye Yuan. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik untuk mengunjungi. Hanya saja kata-katanya memang menyperburuk ketakutan di hati semua orang bahkan lebih. Tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan menjadi agak tidak ramah. Hanya karena Black Queen hadir, Mereka mempertahankan pengekangan terakhir. Di bawah situasi tanpa harapan semacam ini, Itu bisa mencerminkan hati orang-orang. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Dengan pandanganmu tentang hal-hal, Kamu hanya bisa melihat wilayah falian putih kecil. Setelah iblis itu pecah, Siapa di seluruh alam surgawi yang dapat menahan langkahnya? Wajah semua orang berubah, Semuanya merasakan tekanan datang dari depan. Sang Dewi terbentuk, Alam surgawi pasti akan bergolak, Dan yang menjadi yang pertama menanggung beban adalah wilayah falian putih. Semua orang, Jangan dengarkan dia berdebat. Kamu tidak akan mengatakan sekarang bahwa kamu datang ke bawah tanah Demi kebenaran umat manusia, kan? Aku tidak peduli, Aku juga akan pergi. Itu adalah iblis. Siapakah di antara kamu yang ingin mati? Pergilah sendiri. Selesai berbicara, Dia membawa seniman bela diri Cloud Watchtower Holy Land Yang tersisa dan langsung pergi. Hua Suji memiliki pandangan perjuangan Dan juga datang di depan Ye Yuan dan berkata, Kaka Ye, iblis itu tidak bisa dilawan. Agaknya, Keberadaan seperti dia tidak akan disukai Pada pangkat sembilan tanah suci kecil seperti kita juga. Pamitan. Selesai berbicara, Dia berbalik dan berkata kepada seniman bela diri Fire Feather Holy Land, Ayo pergi. Ye Yuan tidak menghentikan kepergian Hua Suji, Tetapi berkata kepada Seng Jun, Kakak Seng, kamu. Seng Jun memiliki tampilan dilema juga Dan membalas dengan pertanyaan sebagai gantinya, Saudara Ye, Bahkan jika kekuatan Viengo terkuras sampai batasnya oleh Grand Array, Dia sepertinya bukan apa yang dapat kita lawan juga. Aku ingin tahu seberapa besar kepercayaan brother kamu sudah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Tidak terlalu percaya diri. Seng Jun tertegun, Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan begitu tegas, Dia kurang lebih memiliki kepercayaan diri. Tapi melihat itu sekarang, Ye Yuan benar-benar main-main. Saudaraku, Bukankah menghukum mati seperti ini? Apakah itu sepadan? Tanya Seng Jun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tidak ada nilainya atau tidak layak, Hanya mau atau tidak mau. Aku, Ye Yuan, Ingin melakukannya, Jadi aku akan melakukannya. Sesederhana itu. Seng Jun tertegun lagi, Jika Ye Yuan berbicara tentang beberapa prinsip besar dengannya, Dia pasti akan berbalik dan pergi. Tapi kata-kata Ye Yuan membuat hatinya tersentak. Pria sejati hanya mencari kesadaran yang jelas ketika melakukan sesuatu, Siapa yang peduli dengan reputasinya sebelum dan sesudah kematiannya. Baik, kakak Ye, Aku, Seng Jun, Akan menemanimu jadi gila hari ini. Seng Jun berbalik lagi dan berkata kepada seniman bela diri tanah pelangi melonjak, Meskipun aku tuan muda tanah suci pelangi melonjak, Masalah hari ini, Aku tidak akan memaksa kalian. Siapapun yang mau tinggal di belakang, Aku, Seng Jun, Selamat datang dengan hormat. Siapapun yang mau pergi, Aku juga tidak akan menghalangi jalannya. Sebenarnya, Ye Yuan tidak memendam harapan pada orang-orang ini, Tetapi tidak berharap bahwa Seng Jun benar-benar memilih untuk tetap tinggal. Ye Yuan memiliki sikap terhadap tanah suci Crimson Afterglow juga. Pada akhirnya, Seniman bela diri Crimson Afterglow Holy Land sebenarnya semua memilih untuk tetap tinggal. Namun tiga tanah suci lainnya, Hanya beberapa orang yang tertinggal. Jumlah orang yang tertinggal pada akhirnya hanya 20 orang. Di antara mereka, Lebih dari setengahnya adalah seniman bela diri Crimson Afterglow Holy Land. Tapi angka ini sudah jauh melampaui harapan Ye Yuan. Dengan kepemimpinan Seng Jun, Seorang tetua Paseles Rilem bahkan tinggal di belakang untuk Soaring Rainbow Holy Land. Penatua Sister Kei Yue, Tidakkah Anda juga pergi? Anda mengalami kesulitan sebelum berhasil menyembuhkan fisik terminal Meridian Yin Surgawi Anda. Jika Anda menemukan kecelakaan di sini, Bukankah itu kesalahan Ye Yuan? Dari awal hingga akhir, Kei Yue berdiri di belakang Ye Yuan, Tidak mengatakan sepatah kata pun, Dan juga tidak bergerak sebelumnya. Hanya ketika dia mendengar Ye Yuan bertanya, Kei Yue tersenyum dan berkata, Yang rendahan ini berkata sebelumnya, Di masa depan, Hidup ini adalah milikmu. Lagi pula, Jujur saja, Tuan Muda Ye saat ini benar-benar memukau yang rendahan ini sampai mati. Mata Kei Yue penuh kekaguman. Tatapannya menatap Ye Yuan seperti menatap kekasihnya. Ye Yuan berkata dengan senyum mengejek, Hidupmu adalah milikmu, Tidak ada hubungannya denganku. Kali ini benar-benar sangat berbahaya. Aku tidak punya jaminan sama sekali. Lebih baik Sister Elder pergi. Kei Yue hanya tersenyum tetapi tidak memiliki niat untuk bergerak. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya tidak bisa mendesak lagi. Bergemuruh. Getaran bawah tanah menjadi lebih ganas. Di lorong bawah tanah, Gumpalan Ki Hitam jahat benar-benar mulai menyebar di semua tempat. Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata, Ki Iblis yang sangat kuat. Benar-benar layak menjadi seorang Iblis. Disegel selama bertahun-tahun oleh Aren Grand Siling Grand Vian kuno yang tak tertandingi, dia benar-benar masih bisa meletus dengan Ki jahat yang begitu kuat. Sepertinya Vian God akan segera dibebaskan. Ayo cepat dan pergi. Vian God belum membebaskan diri dan sudah membubarkan Ki Iblis yang begitu kuat. Ini membuat semua orang tanpa sadar menjadi lebih khawatir di hati mereka. Bab 838 Swoosh, Swoosh, Swoosh. Beberapa lusin sosok bergegas keluar dari lorong Ye Yuan mengatur. Oh, berpura-pura menjadi pahlawan ras manusia untuk apa? Tidak apa-apa jika kamu pergi mencari kematian sendiri, kamu bahkan ingin menyaret kita menjadi kambing hitam. Apakah pahlawan begitu mudah? Memancing untuk ketenaran dan pujian. Wei Cheng meludah di pintu masuk. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat keras dan tidak menghindari mata dan telinga semua orang. Saat kata-kata itu keluar, semua orang melontarkan pandangan menghina. Jika bukan karena Ye Yuan, kamu sudah mati beberapa kali. Kamu masih memiliki kemampuan untuk membuat pernyataan sarkastik di sini. Menjadi tidak tahu malu ke levelmu juga dianggap semacam dunia. Hua Suji berkata dengan senyum dingin. Meskipun dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Iblis, dia masih sangat mengagumi pilihan Ye Yuan. Selanjutnya, Ye Yuan memang telah menyelamatkan semua orang beberapa kali. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Hua Suji, jangan bicara seperti kamu sangat tinggi, bukankah kamu lari juga? Apa hakmu untuk mengomentari aku? Juga, kalian, masing-masing dan kalian semua menatapku dengan semacam ini ekspresi untuk apa? Jika Anda memiliki kemampuan, turun sendiri. Wei Cheng meraung. Di bawah pukulan berulang, jiwa Wei Cheng sudah benar-benar kehilangan keseimbangan. Tapi kata-katanya masih sangat tajam. Apapun alasannya, berlari tetap berjalan. Semua seniman bela diri ini memalingkan wajah mereka, menunjukkan ekspresi malu. Orang-orang semua memiliki mentalitas seperti ini, merasa bahwa jika langit jatuh, akan ada orang-orang jangkung yang menopangnya. Sang Iblis yang muncul haruslah menjadi pusat kekuatan Raja Surgawi yang keluar untuk menghadapi musuh. Tanggung jawab dan kewajiban apa yang mereka miliki untuk menghadapi bahaya semacam ini. Mereka seperti Ye Yuan tidak diragukan lagi adalah nengat yang terbang ke dalam api semacam itu. Mereka bahkan akan diejek oleh orang-orang, seperti Wei Cheng. Wow, sangat bersemangat ya. Bukankah kalian masuk? Mengapa kamu keluar begitu cepat? Kamu membuatnya sangat sulit untukku seperti ini. Tiba-tiba, suara seram terdengar, membuat semua orang melompat ketakutan. Dua orang yang berpakaian serba hitam tiba-tiba muncul. Mereka sebenarnya tidak menemukan sama sekali sebelum ini. Hua Suji berkata dengan ekspresi agak muram, siapakah kalian membuat unjuk kekuatan di sini, tidak tahukah kamu bahwa Iblis itu akan segera muncul sekaligus. Kedua orang berpakaian hitam bertukar pandang dan tidak bisa menahan tawa aneh. Salah satu dari mereka berkata dengan tawa lebar, Viengot muncul. Tentu saja kita tahu, karena Viengot ini dibebaskan oleh kita. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang berubah secara drastis. Tidak heran Ye Yuan mengatakan bahwa seseorang memiliki motif tersembunyi. Ternyata dia benar-benar tepat sasaran. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. JJ, meskipun kekuatanmu sedikit buruk, seperti makanan darah Lord Viengot, itu hampir tidak memadai. Awalnya, kalian mengirim dirimu dalam menyelamatkan kita beberapa masalah. Sekarang, kita hanya bisa secara pribadi mengambil tindakan dan mengirimu. Yang lain kata seseorang dengan tawa yang aneh. Siapa kalian? Mengapa kamu ingin melakukan hal semacam ini yang mengkhianati umat manusia? Hua Suji diinterogasi. Yah, kamu bisa memanggil kami, pengikut suci. Baiklah, menyerah tanpa perlawanan. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Ketika Ye Yuan dan yang lainnya bergegas ke kedalaman di bawah tanah, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mata mereka. Di bawah tanah ada sebuah gua yang sangat besar. Pada saat ini, di dalam seluruh gua dipenuhi dengan ki jahat. Timur, selatan, barat, utara, dan tengah, semua lima posisi memiliki lima altar pengorbanan yang dibangun oleh tidak tahu siapa. Pada saat ini, zombie-zombie itu semua berjalan menuju area yang dikelilingi oleh altar pengorbanan tanpa mengindahkan kehidupan mereka. Mereka langsung disaring menjadi awan kabut darah, kemudian langsung diserap oleh altar pengorbanan di tengah. Saudaraku, mengapa semua zombie ini masuk ke dalam tanpa memperhatikan kehidupan mereka? Seng Jun sangat terkejut. Zombie ini awalnya disempurnakan secara buatan. Mereka semua dikendalikan oleh orang-orang, kata Ye Yuan dengan tenang. Apa, zombie-zombie ini semuanya disempurnakan secara artifisial? Ini, berapa banyak nyawa yang harus dibantai? Mungkinkah semua tanah suci super itu tidak peduli? Seng Jun sangat terkejut dengan hal itu. Jumlah zombie di bawah tanah disini mungkin lebih dari seratus juta. Untuk menyaring begitu banyak zombie, bukankah harus membunuh sebanyak ini orang? Fraksi macam apa yang bisa melakukannya sampai tingkat tertentu? Seniman bela diri di bawah tingkat enam tidak menghitung apapun di alam surgawi. Selama itu dilakukan sedikit secara terselubung, mengumpulkan jumlah ini bukanlah sesuatu yang sulit. Aku hanya ingin tahu, kekuatan seperti apa yang dapat mencapai hal ini tanpa diketahui oleh dewa dan hantu, kata Ye Yuan dengan ekspresi suram. Dari kehancuran medisin King Hall hingga berbagai macam insiden aneh yang terjadi di alam surgawi, kemudian ke alam segel penyegelan iblis penyatuan kuno yang tak tertandingi saat ini, alam surgawi yang tenang di permukaan kemungkinan sudah melonjak dengan arus bawah sejak lama. Hanya saja fraksi ini menyembunyikan terlalu dalam. Semua orang belum menyadari keberadaannya. Ini, lalu kita akan menyaksikan mereka pergi mempersembahkan kurban secara pasif, kata Seng Jun tanpa izin. Dengan banyak zombie ini, mereka tidak bisa membunuh semuanya. Setelah orang meninggal, Ki jahat akan bersatu. Dan area tanah Yin ekstrim ini dipenuhi dengan Yin Qi ekstrim yang kuat. Zombie-zombie ini dapat memadukan kedua jenis Ki ini menjadi evil Yin Qi. Sifat korosif dari kejahatan Yin Qi sangat kuat. Menggunakannya untuk merusak formasi Arai adalah yang paling cocok. Meskipun Grand Fiat Siling Grand Arai kuno yang tak tertandingi adalah Arai Grand Top kuno, seiring dengan berlalunya waktu, kekuatannya sudah sangat diabaikan. Menambahkan erosi jahat Yin Qi ini, di bawah serangan si multan dari Viengot di dalam dan di luar, Arai besar sudah terlatih-tati di ambang kehancuran. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sudah terlambat. Kecuali jika masih ada pembangkit tenaga Dewa Rilem di dunia ini, tidak akan ada cara untuk memperkuat Arai penyegelan Grand Fiat Kuno penyatuan kuno yang tak tertandingi ini. Jika tidak, bahkan jika kita membunuh menyelesaikan zombie ini, itu tidak membantu untuk masalah ini juga. Viengot yang terbentuk adalah tren yang tak terbendung. Seng Jun menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa membantu menjadi khawatir tentang situasi Rilem Divine di masa depan. Di alam surgawi, mengenai deskripsi ras iblis, itu hanya ada dalam legenda. Hanya dalam beberapa catatan kuno yang sesekali menyebutkan ras iblis. Bentangan benua tak terbatas dan tak terbatas ini selalu berada di bawah kekuasaan ras manusia dan ras iblis. Legenda mengatakan bahwa di era yang sunyi, ras manusia dan ras iblis pernah berperang hebat yang mengguncang bumi. Awalnya mengira ini hanyalah legenda, tidak berpikir bahwa itu benar-benar-benar. Jika sesuai dengan bagaimana catatan kuno meriwayatkannya, ras manusia dan ras iblis masih menjadi musuh bebuyutan. Kemungkinan besar, ras manusia benar-benar akan terjun ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Kata Seng Jun. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, perlombaan iblis bukan hanya legenda. Mereka selalu ada di alam surgawi. Hanya saja mereka tidak dikenal orang. 50 ribu tahun yang lalu, ada seorang pria yang dinyatakan sebagai viendot surgawi yang meraum menjadi ada. Sayangnya, dia bertemu dengan seorang seniman bela diri jenius dari ras manusia dan dipukuli sampai dia melarikan diri dengan cedera berat. Seng Jun terkejut karena terkejut. Baru sekarang dia tahu bahwa alam surgawi sebenarnya masih memiliki rahasia seperti itu. Hanya saja dengan usia Ye Yuan, bagaimana dia tahu rahasia semacam ini. Ye Yuan ini benar-benar membuat orang tidak dapat memahami. Kaka Ye, kalau begitu, apakah kita hanya akan menatap kosong sekarang? Apakah kita akan menunggu iblis itu muncul? Kata Seng Jun. Bagaimana mungkin, kamu beristirahat dan merehabilitasi di sini sebentar, aku akan menyiapkan formasi. Ye Yuan melompat dan mulai ramai di dalam gua ini. Tak lama, formasi arai skala besar secara bertahap memiliki bentuk dasar. Ketika Seng Jun melihat bentuk dasar dari formasi susunan ini, ekspresinya tidak bisa membantu sedikit berubah. Dan dia bertanya pada Wu Si Yuan, Penatua Wu, bisakah formasi susunan ini yang diletakkan oleh Broter Ye menjadi rahasia yang dirahasiakan oleh Crimson Afterglow? Bagaimana mungkin sekadar formasi susunan tier 6 yang begitu rumit? Bab 839 Wu Si Yuan menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, Aku belum pernah melihat formasi tier 6 ini sebelumnya. Tapi formasi arai ini, membuat hatiku merasa berdebar-debar. Seng Jun berbagi perasaan yang sama dan berkata, Memang, meskipun saya adalah rana utama yang lebih tinggi darinya, saya merasa bahwa jika saya memasuki formasi susunan ini, saya mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Saya benar-benar tidak berharap bahwa saudara kamu benar-benar mendapatkan pencapaian tinggi dalam Dao of Arai Formations. Formasi susunan yang Ye Yuan letakkan ini adalah karya puncaknya di jalur formasi saat ini, formasi Perancu Asura. Seiring dengan peningkatan budidaya, Ye Yuan sudah bisa sepenuhnya mengatur formasi Arai ini. Saat itu, ketika dia masih di Sea Transformation Realm, dia memblokir seluruh serangan Purple Mansion Sek dengan mengandalkan formasi Arai ini, memainkan ahli tahap akhir Soul Mansion Purple Mansion Sek di telapak tangannya. Sekarang, Ye Yuan sudah tahu berapa kali lebih kuat dari dulu. Formasi susunan yang diatur secara alami tidak dapat disebutkan dalam nafas yang sama. Formasi susunan ini juga merupakan alat yang sangat mematikan di jalur formasi. Apa yang Ye Yuan atur saat itu hanyalah formasi pembaur besar yang tidak dilengkapi dengan fungsi formasi pembunuhan. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah bisa mengintegrasikan formasi pembunuhan di dalam dan bisa melepaskan formasi Arai ini hingga batasnya. Adapun apakah atau tidak bisa menghentikan iblis, itu tidak diketahui. Setelah berlalunya waktu, Ki jahat di gua menjadi semakin kuat. Tekanan mengerikan itu membuat semua orang punya perasaan ingin melarikan diri. Di altar pengorbanan di tengah, Ki jahat meletus seperti gunung berapi, menyebabkan seluruh gua bergetar. Saat itu, Ye Yuan akhirnya selesai mengatur formasi. Dia dipukul dengan kelelahan pada saat ini juga. Formasi susunan ini dibentuk hingga akhir, ia mengeluarkan kekuatan fisik dan mental yang luar biasa juga. Dia mengkonsumsi beberapa pil obat di tempat dan mulai memulihkan kekuatannya. Bergemuruh. Getaran besar bergema di seluruh gua. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Ye Yuan membuka kedua mata dengan tiba-tiba dan berkata dengan ekspresi serius, itu akan datang. Ekspresi semua orang menjadi ketakutan, melihat altar pengorbanan di tengah tanpa mengalihkan pandangan mereka. Gas hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, akhirnya mengembun untuk membentuk bayangan hitam jahat. Hahaha, sudah puluhan ribu tahun, kursi ini akhirnya lepas. Sialan manusia, besiaplah untuk menerima murka kursi ini. Yi, masih ada beberapa kentang goreng kecil di sini. Tidak menyangka begitu setelah keluar, ada orang yang mengambil inisiatif untuk menyerahkan diri ke ambang pintu untuk menjadi makanan darah sit ini. Bayangan hitam memancarkan suara rendah dan dalam, mirip dengan gelombang guntur teredam. Bayangan hitam sebenarnya tidak memungkinkan penjelasan, langsung menuju ke arah Ye Yuan dalam serangan mendadak. Ledakan. Sebuah bola gas hitam langsung menabrak tubuh semua orang, menghancurkan kelompok orang Ye Yuan menjadi awan kabut darah. Hahaha, aku menyerap, enn. Viengot hanya berencana untuk menyerap masa kabut darah ketika dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Sepertinya aku meremehkan tumpukan sampah ini, untuk benar-benar membiarkan kursi ini jatuh ke arah ilusi tanpa terasa. He he, bermain petak umpet. Suasana hati kursi ini hari ini sangat baik. Aku akan menemani kalian semua untuk bermain. Viengot mengamati sekeliling dan mulai menemukan sosok Ye Yuan dan yang lainnya. Dalam formasi Arai, semua orang memiliki ketakutan yang melekat. Seng Jun agak gemetar saat mengingat kembali ketika dia berkata, Saudara Ye, semua berkat formasi susunanmu. Kalau tidak, kita mungkin akan dibunuh oleh musuh ini dalam satu pertukaran. Ye Yuan berkata dengan ekspresi muram, benar-benar tidak berharap bahwa iblis ini masih bisa mempertahankan kekuatan seperti itu setelah terperangkap selama beberapa puluh ribu tahun oleh Arai penyegelan Grand Vien Kuno yang tak tertandingi. Seberapa kuat dia pada periode puncak. Meskipun semua orang menghindari serangan Viengot sekarang dengan mengandalkan formasi perancu Asura, kekuatan Viengot masih tertanam dalam benak semua orang. Kakak Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Seng Jun. Sebentar lagi, semuanya, dengarkan pengaturanku. Aku akan memanipulasi susunan-susunan dan terus mengeluarkan kekuatan Viengot. Mengerti. Ye Yuan melakukan pengaturan untuk setiap orang. Meminjam kebenaran dan tipuan formasi Arai dapat membawa kekuatan mereka hingga batasnya. Ledakan. Viengot menghancurkan ilusi dengan serangan lagi. Cii. Sebuah serangan keluar dari kehampaan, bergemuruh langsung ke Viengot. Tapi Viengot hanya melambai ringan dan langsung memusnahkan serangan itu. Tidak memiliki tubuh fisik memang sangat merepotkan. Sepertinya aku masih harus merebut kepemilikan tubuh manusia terlebih dahulu. Surga mutlak taois sialan itu, dia benar-benar menggunakan prasasti surga besar untuk menghancurkan tubuh fisikku. Viengot berkata perlahan. Lingkungan terus-menerus memiliki Ye Yuan dan rekannya. Serangan sedang ditransmisikan. Tetapi serangan-serangan ini tidak dapat menyebabkan ancaman apapun kepada Viengot. Dia melenyapkan serangan ini dengan lambayan tangannya. Terlepas apakah itu serangan seniman bela diri rilem surga pencerahan atau serangan seniman bela diri rilem paseles. Gelombang banjir yang meningkat. Setelah serangkaian serangan terkonsentrasi, serangan kuat tak tertandingi menembus-menembus kekosongan, mendarat keras di tubuh utama Viengot. ARGHHH Viengot menjerit kesedihan, tubuhnya terbang mundur. Setelah serangkaian pemboman tanpa pandang bulu, rencana Ye Yuan akhirnya berhasil. Luar biasa. Aku bahkan berpikir kalau orang ini tidak terkalahkan. Ternyata dia akan mengalami cedera juga. Itu masih serangan Lord Blackflot Dragon yang kuat. Langkah ini, bahkan aku takut ketika aku melihatnya. Viengot menderita serangan ini, dia akan sangat terluka jika tidak mati, kan? Formasi susunan Tuan Muda Ye memang ajaib, untuk benar-benar dapat membiarkan serangan antar jemput melalui kekosongan dan langsung menyerang tubuh utama Viengot. Kerumunan seniman bela diri sangat bersemangat melihat serangan Black Queen berhasil. Tapi Ye Yuan berkata dengan ekspresi muram, ini masih dini. Jika Viengot sangat mudah untuk ditangani, itu tidak akan menjadi Viengot. Dengan kekuatan-kekuatan kuno yang besar, itu hanya bisa menekannya di sini juga. Bagaimana bisakah dia begitu mudah diurus? Suara Ye Yuan belum memudar ketika serangkaian suara gemetar yang intens bergema. Gran Arai benar-benar bergetar. Tras kecil, selamat. Kamu telah berhasil membuat kursi ini marah. Bahkan penyegelan Vien kuno-kuno yang tak tertandingi tidak dapat menjebak kursi ini. Hanya sebuah Arai ilusi yang buruk, aku ingin melihat berapa kali ia dapat menahan serangan kursi ini. Suara Viengot ditransmisikan ke telinga setiap orang, mengejutkan semua orang. Bang, bang, bang. Viengot tampaknya gila, membombardir Arai besar tanpa henti. Dan formasi perancu Asura mulai bergetar hebat di bawah serangannya juga. Tidak bagus, jika kita membiarkan dia terus menyerang seperti ini, Gran Arai akan dilanggar cepat atau lambat. Ye Yuan berkata dengan tatapan serius. Itu masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu lawan yang merepotkan. Bahkan formasi perancu Asura tidak bisa menjebaknya. Untungnya, kekuatan iblis ini sudah sangat lemah karena disegel terlalu lama. Atau yang lain, dia mungkin bisa menghancurkan formasi perancu Asura dengan lambayan tangannya. Apa yang harus dilakukan, Broter Ye? Setelah Gran Arai dilanggar, kita akan tanpa hambatan sama sekali. Viengot ini benar-benar tangguh. Kita, mungkin bukan lawannya. Melalui putaran penyelidikan, para seniman bela diri ini sudah lama melihat mungkin iblis itu. Menghadapi Viengot secara langsung, mereka merasa agak takut hanya memikirkannya. Ye Yuan mengertakkan gigi dan berkata, formasi perancu Asura mungkin tidak bisa dipertahankan lagi. Karena itu yang terjadi, aku akan membiarkan dia menyaksikan aspek yang benar-benar hebat dari formasi perancu Asura. Ye Yuan mengirim semua orang keluar dari formasi Arai dan mengumpulkan semua energi esensi di tubuhnya untuk mengerahkan formasi Arai. Tiba-tiba, seluruh Arai Gran mulai berkedip. Di atas cakrawala, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar kental. Apa? Viengot menghentikan serangannya, sangat terkejut ketika dia melihat lampu pedang di udara. Bab 840 Di dalam kekosongan, ada gambar pedang virtual yang tak terhitung jumlahnya ditangguhkan. Ini adalah niat sejati tingkat kelima tertinggi yang diperlihatkan Ye Yuan dengan menggabungkan niat pedangnya ke dalam Asura Confounding Formation dan meminjam kekuatan Arai hebat. Formasi perancu Asura ini setelah Ye Yuan memperbaikinya, kekuatan formasi pembunuhan bahkan lebih kuat dari versi aslinya. Pedang tajam menggantung tinggi di atas, bahkan seseorang yang sekuat Viengot menjadi pucat karena ketakutan juga. Formasi perancu Asura, pedang miriat menusuk jantung. Bunuh. Ye Yuan meraung, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya melesat melalui aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam arai besar, bergegas menuju iblis yang sangat kuat. Bang, bang, bang. Ye Yuan sendiri tidak memiliki energi esensi tak terbatas seperti itu, tetapi arai agung itu. Dalam sekejap, formasi perancu Asura mengekstraksi energi esensi dalam semua kristal esensi bumi kering. Kekuatannya bisa dibayangkan. Tempat iblis berdiri segera diledakkan ke residu oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, mengaduk awan debu. Jadi, sangat kuat, hanya deretan Grand Tier 6, kekuatan ini, juga terlalu menakutkan, kan? Seng Jun bergumam. Adegan ini terlalu mengejutkan, mengakibatkan dia tidak berpikir apakah atau tidak iblis itu langsung dihabisi, tetapi takjub pada kekuatan arai besar. Tuan Muda Ye Perkasa, serangan yang mengerikan, tidak mungkin Viengoth bisa bertahan hidup, kan? Hahaha, apa omong kosong Viengoth, aku pikir itu tidak lebih dari ini. Bukankah dia masih menghabisi semuanya sekaligus? Setelah kaget, para seniman bela diri semua sangat bersemangat. Awalnya mengira kiamat akan tiba, tidak menyangka bahwa iblis ini tidak lebih dari ini. Suara mendesing. Sosok Ye Yuan perlahan mendarat di depan semua orang, berkata dengan ekspresi serius, semua orang, berjaga-jaga. Viengoth tidak begitu mudah untuk dibuang. Tanpa perlindungan arai besar, kita akan memiliki konfrontasi langsung dengan dia. Ekspresi bersemangat semua orang tidak bisa membantu tersedak. Bahkan serangan mengerikan seperti itu tidak bisa membunuh iblis itu. Ini, tidak mungkin, kan? Wosh, bang. Ada buram di depan mata semua orang. Mereka belum pulih kembali ketika bayangan gelap sudah tiba di depan. Garis cahaya hitam menamparkan langsung ke tubuh seniman bela diri surga pencerahan surga. Dia segera meledak menjadi awan kabut darah. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Semua orang masih setengah meragukan kata-kata Ye Yuan, dan iblis itu benar-benar menyerang lagi. Tanpa perisai arai besar, seorang seniman bela diri langsung mati di sisi Ye Yuan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik untuk mengunjungi. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur. Viengot juga tidak memiliki niat untuk menindaklanjuti. Dia hanya rakus menyerap kabut darah. Ekspresi Ye Yuan berubah. Aura Viengot sebenarnya semakin kuat. Tanpa ragu, serangan itu sebelumnya terbukti efektif. Aura Viengot melemah secara substansial dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi pada saat ini, dia sebenarnya tengah pulih secara bertahap. Orang ini benar-benar dapat menyerap esensi dan darah seniman bela diri untuk memulihkan kekuatan. Semua orang berhati-hati, Ye Yuan berkata dengan ekspresi serius. Jika seperti ini, pihak Ye Yuan benar-benar tidak boleh memiliki korban muncul lagi. Atau yang lain, iblis itu akan tumbuh lebih kuat dengan pertempuran. Apa pria ini monster? Sepenuhnya mampu bertahan dari serangan yang mengerikan dan dia benar-benar baik-baik saja. Seseorang berkata dengan putus asa. Viengot saat ini adalah kumpulan bayangan gelap. Hanya dua bola mata yang tersisa di seluruh tubuhnya yang bisa dilihat. Tetapi pada saat ini, sepasang bola mata Viengot memandang ke arah Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk berkata, sedikit menarik. Seniman bela diri tier 6 yang sangat kecil benar-benar dapat melukai kursi ini. Namun, bahkan Daois Absolute Heaven tidak dapat membunuh ini kursi. Dengan hanya orang-orang seperti Anda, bocah ini, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Semua patuh menjadi makanan darah kursi ini. Ini adalah kehormatan Anda. Ekspresi Ye Yuan suram ketika dia berkata, seniman bela diri paseles rilem, membantu Black Queen untuk melancarkan serangan. Pencerahan surga artis bela diri mendukung dengan tindakan terkoordinasi di samping. Kecepatan orang ini aneh, hati-hati. Semua orang perlahan menganggup, wajah mereka semua memiliki kesungguhan yang tak terkatakan. Kekuatan Viengoth jauh melebihi imajinasi mereka. Orang harus tahu, ini masih keadaan setelah Viengoth disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hehehe, sepertinya kamu masih tidak akan menyerah. Lupakan saja, kursi ini akan memenuhi keinginanmu. Viengoth tertawa aneh dan menghilang dengan suara mendesing. Hati-hati. Ye Yuan tiba-tiba mendorong telapak tangan, mendorong seniman bela diri rilem surga pencerahan. Sebuah bayangan hitam melesat menembus tempat dia berdiri. Didorong ke samping oleh Ye Yuan, seniman bela diri itu akhirnya pulih kembali dan tanpa sadar berkeringat dingin. Bebannya, terima kasih, Tuan Muda Ye. Artis bela diri itu bahkan agak gagap ketika berbicara. Baru saja benar-benar bercukur sangat dekat. Jika bukan karena Ye Yuan bergerak, hasilnya sudah akan sama dengan orang itu dari sebelumnya. Asal medan magnet, tidak bisa mengatakan bahwa trikmu benar-benar berlimpah. Kata Viengoth, sedikit terkejut. Baru saja, itu jelas akan berhasil dalam sekejap. Pada titik yang krusial, itu seperti seseorang menyeretnya sedikit, membuat sosoknya jatuh tiba-tiba, mandek sedikit itu. Itulah bagaimana seniman bela diri itu hampir tidak menghindari serangannya. Pertama adalah formasi perancu Asura, kemudian medan magnet asal. Viengoth sebenarnya menderita dua kerugian tersembunyi berturut-turut di tangan seorang seniman bela diri tier 6 kecil. Ini membuatnya agak terkejut. Ini sebenarnya adalah medan magnet asal. Mendengar kata-kata Viengoth, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan kaget. Metode Crimson Afterglow muda ini benar-benar tidak ada habisnya. Dengan budidaya alam tanpa batas, dia benar-benar bisa menari-nari dengan keberadaan seperti iblis. Sungguh luar biasa. Jika bukan karena Ye Yuan, mungkin dalam satu pertukaran, mereka semua akan benar-benar musnah oleh Viengoth. Metode Lord Viengoth juga sedikit. Ditekan selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatanmu sebenarnya masih sangat kuat. Ye Yuan berkata dengan dingin. He he, sepertinya kamu masih memiliki sedikit pemahaman tentang kursi ini. Itu benar. Jika kursi ini berada di puncaku, jari kelingking bisa menjepit kalian semua, tumpukan sampah ini, sampai mati. Bagaimana aku bisa mentolerirmu, bocah ini, untuk menjadi sombong di depan kursi ini. Seorang pahlawan tidak akan menyebutkan kejayaan masa lalu. Lord Viengoth bukanlah orang dari era ini di tempat pertama, lebih baik tidur selamanya di tempat ini. Wajah Ye Yuan jatuh, niat membunuh meluap seketika. Viengoth sedikit terkejut ketika dia melihat situasi dan segera tertawa dan berkata, Hahaha, sejak kursi ini keluar, maka ini adalah waktu kedatangan kiamat umat manusia. Kamu, seorang seniman bela diri TR-6 yang sangat kecil, sebenarnya ingin membunuh Sid ini. Lelucon, apakah kamu tidak tahu bahwa Sid ini memiliki tubuh yang abadi? Tuan kecil, aku, tidak percaya bahwa benar-benar ada tubuh abadi di dunia ini. Hari ini, aku ingin mencobanya dan melihat. Black Queen, aku akan berkoordinasi denganmu dengan Origin Magnetic Field, pergi. Ya Tuan. Di bawah perintah Ye Yuan, tubuh Black Queen tiba-tiba membesar beberapa kali, melambaikan cakarnya saat ia menyerang ke arah iblis. Viengoth baru saja akan mengelak ketika medan gaya aneh muncul sekali lagi, menunda sosoknya yang sedikit. Ledakan. Telapak tangan Black Queen meludah, segera membanting bersama dengan iblis itu. Dua orang masing-masing mundur beberapa langkah. Semua orang serang, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat adegan ini, roh semua orang terbangun, masing-masing memegang senjata dan maju. Ye Yuan mengganggu jejak Viengoth dari waktu ke waktu dengan Origin Magnetic Field, mengakibatkan dia diserang di depan dan dari belakang. Untuk sesaat, sisi Ye Yuan benar-benar dengan kuat memegang kendali. Terutama serangan Black Queen yang penuh kekuatan. Bahkan seseorang yang sekuat iblis itu dipukuli sampai dia menjerit kesakitan juga. Sialan, dasar sampah, manfaatkan ketika kursi ini berada pada posisi terlemah untuk menyelinap menyerang. Kemampuan apa yang dianggapnya, melolong si Viengoth. Terima kasih telah menonton!